Untuk pembahasan kita malam hari ini dengan judul kita malam hari ini diambil dari buku The Acts of Apostles dengan judul At the Temple Gate. Jadi kita akan membahas tentang kisah Rasul pada malam hari ini. Mohon bagi teman-teman semua untuk tetap menjaga ketenangan dan tetap membawa roh kudus di dalam hati masing-masing. Namun sebelumnya kita akan buka dulu-lebih dahulu di dalam doa dan doa buka akan dibuatkan oleh saudari Inggris. Oke mari kita berdoa semuanya. Bapak kami yang bertatuh di dalam kejadian surga, Bapak yang kami semangat yang puji, kembali lagi Tuhan. Bapak anak-anakmu berterima kasih untuk penyertaanmu kami rasakan sampai saat ini. Dan terima kasih Tuhan kesempatan lagi kami semangat berkumpul bersama untuk belajar akan firmanmu. Curahkanlah roh kudusmu kepada kami Tuhan sehingga kami bisa mengerti dan memahami pelajaran kami pada malam hari ini dan bisa juga kami sebarkan kepada orang-orang di sekeliling kami. Berkati juga pembicara Tuhan. Michelle akan membuatkan firmanmu, tuntun dan berkati dia. Biarlah semua yang keluar dari mulutnya hanya berasal daripada kamu saja. Terima kasih banyak Tuhan. Semuanya kami serahkan serta menampung dosa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, terima kasih. Seperti yang sudah dikatakan sama Kak Nael, bahwa ini adalah Bible Study. Jadi setelah saya akan membawakan pembahasan, saya encourage kita semua untuk membagikan pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan malam ini. Dan pelajaran kita malam ini seperti yang sudah dibagikan selebarannya adalah At the Temple Gate. Dan pembahasan diambil dari kisah para rasul tiga dan juga kisah para rasul empat ayat 1 sampai 31. Dan pada malam hari ini saya akan membagikan kepada kita apa cerita yang ada di dalam kisah para rasul tiga dan juga empat ayat 1 sampai 31. Oke. Jadi pada suatu hari menjelang waktu sembayang, Petrus dan Yohanes ini pergi ke baik Allah. Dan pada saat mereka ke baik Allah, mereka harus melewati gerbang indah atau Beautiful Gate namanya. Dan di sana mereka bertemu dengan seseorang yang lumpuh sejak dia lahir. Dan pada saat itu, latar belakang kenapa orang yang lumpuh ini ada di Temple Gate, sorry, ada di Beautiful Gate karena dia sudah mendengarkan tentang mujisat-mujisat yang telah Tuhan Yesus adakan selama dia ada di dalam, di dunia. Dan dia sangat mengharapkan bahwa suatu hari Yesus ini akan lewat di gate tersebut untuk pergi ke baik Allah dan akan menyembuhkan orang yang lumpuh ini. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Tuhan Yesus ternyata sudah mati atau sudah disalibkan, dia sempat kecewa. Dan ketika para sahabat-sahabatnya ini mendengarkan atau mengetahui akan kekecewaan yang telah dirasakan oleh orang lumpuh ini, akhirnya mereka mengambil keputusan untuk membawa dia setiap hari ke gate tersebut untuk setidaknya meminta akan belas kasihan orang-orang. Dan sehingga setidaknya kebutuhan dia dapat dipenuhi, walaupun tidak dipenuhi sepenuhnya ya, at least diberikan makan atau minum. Dan ketika Petrus dan Yohanes lewat di situ, dia mengulurkan tangannya untuk meminta sedekah. Tetapi saat itu Petrus dan Yohanes justru berkata bahwa kami tidak mempunyai apa-apa, kami tidak mempunyai emas atau kekayaan materi, tetapi yang kami ingin berikan adalah kesembuhan dalam nama Yesus. Bukan oleh kekuatan mereka, tetapi oleh kekuatan Tuhan Yesus. Dan pada saat mereka mengulurkan tangannya, mereka mengulurkan tangannya dan Petrus serta Yohanes mengangkat dia seketika itu juga tidak menunggu waktu lima menit atau sepuluh menit, seketika itu juga dia bisa berjalan. Dan malah dia bukan hanya berjalan, tetapi di ayat tujuh dan elapan dia bilang, seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam baik Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Pada saat itu, biasanya kalau kita baru belajar berjalan, harus merangkak dulu atau merabah-rabah, ini sudah bisa lari atau lompat atau belum. Tetapi seketika itu juga dia langsung melompat dan memuji akan Allah. Dan karena itu adalah waktu-waktu sembayang, makanya ada sangat banyak orang di situ yang melihat. Dan orang yang lumpuh ini kan kalau kita membaca di Alkitab ataupun tulisan Roh Nubuat, Acts of the Apostle, dia sudah berumur sekitar 40 tahun lebih. dan banyak sekali orang yang sudah mengetahui siapa si orang lumpuh ini. Dan ketika mereka melihat orang lumpuh ini akhirnya berjalan, bahkan melompat dan ataupun berlari, mereka sangat tercengang dan merasa bahwa ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Karena sepertinya orang ini sudah kehilangan harapan untuk sembuh. Dan ketika Yohanes dan juga Petrus melihat ekspresi dari orang-orang ini, malah dia berkata, Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami ini, kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri? Pada saat itu, Petrus justru merasa bahwa mereka ini tidak perlu tercengang-cengang atau melihat saya dengan seakan-akan saya ini orang yang sangat berkuasa. Karena yang melakukan semuanya ini adalah atas kuasa Tuhan Yesus. Di mana di ayat 14, oh sebelum itu ketika dia melihat ekspresi dari orang-orang ini, maka timbulah keinginan mereka untuk berhutbah di sana, untuk membagikan akan apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan orang ini. Dan di ayat 14 dan 15 dia bilang, sorry, dari ayat 13 sampai 15, Allah Abraham, Isaac, dan Yaakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu telah serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu menolak yang mahak kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiamu. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan di ayat 16 dia bilang, kenapa orang ini disembuhkan? Karena dia mempunyai iman yang kuat dan kepercayaan bahwa dia akan sembuh lewat Yesus, maka terjadilah sesuai apa yang ia imani. Dan di khutbah ini Petrus menekankan bahwa semua kuasa yang terjadi atau semua mujizat yang terjadi itu hanyalah berdasarkan dengan kuasa Allah dan sebagai respon dari orang yang berdosa atau orang yang sakit adalah iman dan kepercayaan kepada Yesus. Dan di ayat 17 dia bilang, hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan. Tetapi kalau di KJV dia bilang ignorance, di mana sebenarnya mereka itu tahu siapa Tuhan, tetapi mereka memilih untuk tidak mengakui kuasa Tuhan. seperti yang dilakukan oleh pemimpin kamu. Dan di saat itu dia mengajak jemaat-jemaat ini untuk bertobat berbalik kepada Tuhan dan menyesali akan dosanya atau akan dosa yang telah mereka lakukan. Tetapi di buku Acts of the Apostle dia bilang, mereka harus menyesali akan dosa itu sendiri. Bukan menyesali akan akibat yang akan mereka terima dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Karena seringkali saya juga pernah merasakan bahwa saya takut melakukan hal ini karena akibatnya ini. Bukan repent karena dosa itu sendiri sangatlah tidak baik untuk kita. Dan di ayat 19 dia bilang, Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kita harus menyadari dan kita harus berhenti membuat kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan di masa-masa lampau. Dan ini merupakan pergumulan kita juga masing-masing di mana ada dosa yang kita harus gumuli untuk kita tinggalkan. Maka dosa itu akan dihapuskan. Sama seperti orang yang lumpuh ini. Kita bisa menempatkan diri kita di sisi orang yang lumpuh di mana ketika kita berdosa, kita tidak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, meminta akan belas kasihannya, dan meminta akan pengampunan dosa, maka dia akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dan ada sekitar 5.000 laki-laki yang mendengarkan akan khutbah ini. Di mana ketika mereka mendengarkan khutbah ini, mereka merasa diubahkan dan mereka bertobat. Dan pada hari menjelang malam, ketika imam-imam mendengarkan atau mahkamah agama mendengarkan akan apa yang telah dilakukan oleh Petrus dan Yohanes, maka mereka mulai gusar. Akhirnya mereka mendatangi baik Allah tersebut, dan mereka melihat bahwa ada begitu banyak orang-orang yang melihat akan mujizat ini dan bertobat. Dan pada saat itu, akhirnya mereka mengambil keputusan untuk menahan Petrus dan Yohanes, dan mereka mulai interogasi. Ketika mereka mulai menginterogasi, mereka bertanya, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan roh kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus tahu, harus diperiksa karena suatu kebajikan, kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Kristus Yesus, orang Nasaret yang telah kamu salibkan tetapi telah dibangkitkan, Allah ada di antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dan sehat sekarang di depan kamu. Jadi, yang awal mula mengapa para imam-imam ini mendatangi mereka, bukan karena mujizat yang telah Petrus dan Yohanes lakukan, tetapi karena khotbah mereka yang menyatakan bahwa di dalam Tuhan atau di dalam Yesus ada kebangkitan. Dan seperti yang tertulis di buku Roh Nubuat, bahwa para imam-imam ini menyebarkan rumor-rumor palsu kepada begitu banyak orang, bahwa Tuhan Yesus itu bukan bangkit, melainkan dicuri oleh orang. Dan khotbah yang mereka khotbahkan ini sangatlah bertentangan dengan doktrin yang mereka bagikan. Nah, itu berhubungan dengan pride mereka, atau wah ini doktrin yang sudah dibagikan ke banyak orang, sedangkan Petrus dan Yohanes datang untuk mematahkan doktrin tersebut. itu seperti melukai harga diri mereka. Tetapi di dalam buku Roh Nubuat juga dia berkata ketika mereka berhadapan dengan mahkamah agama, Petrus dan Yohanes menceritakan begitu banyak bukti-bukti, yang mana menguatkan bahwa memang Tuhan Yesus itu yang bangkit, dan hanya oleh dialah, termasuk para mahkamah agama ini, semua bisa diselamatkan. Tetapi para mahkamah, para petinggi-petinggi agama, atau orang-orang saduki ini, memilih untuk tidak mendengarkan hal tersebut. Mereka memilih untuk mengeraskan hati mereka, dan tetap berpegang kepada apa, atau apa yang mereka ingin pegang, karena mereka tidak mau orang lain mengetahui bahwa Petrus dan Yohanes lah orang yang benar. Dan ketika itu, tetapi ketika itu, orang yang lumpuh ini, yang sudah bisa berjalan, ada bersama-sama dengan Petrus dan Yohanes. Dan juga sudah banyak sekali orang yang menyaksikan akan mujizat tersebut, sehingga apapun yang orang, atau apapun yang para imam-imam besar atau orang saduki lakukan, itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Dan pada saat itu juga, dan pada saat itu ketika orang sadukan Petrus dan Yohanes ini mempunyai pengalaman di mana Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus pada saat ia akan disalibkan. Nah, orang-orang yang menjadi salah satu witness dari imam-imam besar ini mengetahui bahwa Petrus itu akan sangat takut kalau diancam untuk dibunuh. Jadi pada saat itu para orang-orang saduki ini decide, oh kita harus mengancam dia, mengancam sampai yang paling sekar, supaya dia bisa berhenti untuk berhutbah tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Atau at least mention, not to mention God's name. atau Jesus name. Tetapi pada saat itu, Yohanes maupun Petrus sudah mempunyai kebangunan yang baru, yang mana mereka sudah berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan bahwa mereka ingin berubah untuk memberitakan Injil dengan berani. Maka dengan roh kudus, dengan kepenuhan roh kudus, dia berani mengatakan bahwa kami tidak takut dengan semua ancaman-ancaman yang para pemimpin ini katakan. Dan bahkan di ayat 19 dia bilang, Silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar dihadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar. Jadi ketika diancam untuk mengambil nyawa mereka atau melakukan hal-hal yang bahkan lebih parah, maka Petrus pun dengan berani, dengan kepenuhan roh kudus, dia bilang, tidak mungkin saya mematuhi manusia. Karena bukan manusia yang istilahnya bukan manusia. Saya bukan punya manusia, tetapi saya adalah milik dari Tuhan. Milik dari Yesus yang telah menciptakan saya. Jadi otomatis apapun yang manusia ingin lakukan kepada kita, selama kita ingin memberitakan Injil kepada orang-orang, maka saya harus lebih mementingkan apa pekerjaan utama saya, yaitu mengabarkan Injil tentang Tuhan Yesus. Dan sementara mereka ditahan, teman-teman dari Petrus dan Yohanes, atau teman-teman mereka juga berkumpul bersama-sama dan berdoa tanpa putus-putusnya. Jadi di belakang keberanian dari Yohanes dan Petrus, selain mereka berdoa sepenuhnya kepada Tuhan, ada teman-teman mereka atau the other disciples yang berdoa dengan sungguh-sungguh dan tidak putus-putusnya. Jadi kita bisa melihat, kita bisa mengulangi kembali atau melihat kembali bahwa bagaimana kuatnya doa perantara atau intercessory prayer. Dan ketika mereka sedang dihakimi dan dengan melihat keberanian dari Petrus, yang mana di dalam Act of the Apostle, tidak ada kata-kata yang dia keluarkan, tidak terdengar takut sama sekali. Dan orang-orang Saduki ini bisa merasakan bahwa yang dia katakan ini benar-benar berasal dari Tuhan Allah atau dari Yesus. Sehingga karena mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa, karena banyaknya krauti yang menyaksikan, akhirnya mereka melepaskan Yohanes dan Petrus. Dan di saat mereka dilepaskan, the other disciples sangatlah bersuka cita karena apa yang mereka doakan telah dijawab oleh Tuhan Yesus. Dan selanjutnya, di ayat selanjutnya, dia berkata bahwa ini bisa jadi suatu saat nanti akan ada hal yang sama terjadi kepada mereka, di mana mereka akan dihadapkan di depan para makam agama, di depan orang-orang di mana iman mereka akan kembali dicoba, dan bahkan bisa jadi lebih berat. Makanya mereka decide untuk berkumpul bersama-sama, untuk berdoa kembali kepada Tuhan, agar supaya ketika waktu itu datang, mereka bisa diberikan kekuatan dan keberanian untuk berbicara despite situasi apapun yang mereka hadapi saat itu. Dan ketika mereka berdoa, di ayat 31, 4 ayat 31, dia bilang, ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan roh kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi, dalam memberitakan Injil, tentunya sama seperti apa yang Tuhan Yesus telah ajarkan, bahwa tidak selalu jalannya itu mulus. Pasti ada proses di mana, contohnya dari proses ini, di mana Yohanes dan Petrus bertemu orang yang lumpuh, mereka sembuhkan, dan dengan pekabaran kesehatan tersebut, atau di mana dia menyembuhkan orang yang lumpuh ini, mereka masuk kepada crowd yang lebih besar, dan berhutbah, dan setelah banyak orang yang bertobat, maka dihadapkan dengan hal yang lebih besar lagi, yaitu dihadapkan kepada mahkamah agama. Itu adalah salah satu, mungkin itu bisa dibilang proses yang tersulit ya, kalau kita lihat. Karena Petrus dan Yohanes hanyalah seorang, atau bekerja sebagai nelayan, dan mereka dihadapkan kepada orang-orang yang, istilahnya bisa kita lihat orang-orang yang lebih pintar, yang mempunyai banyak pengetahuan, tetapi kita bisa melihat bahwa kepinteran itu akan dikalahkan dengan kekuatan, atau roh dan bantuan Tuhan Yesus. Dan, God's providence, ketika kita ingin mengabarkan Injil, pasti itu akan ada berbagai cara bagaimana Tuhan akan lead kita untuk mengabarkan Injil tersebut. Kalau dari cerita ini, kita lihatkan dari at the gate sampai kepada mahkamah agama. Dan kita sendiri, kita masing-masing pun mempunyai cara, Tuhan mempunyai cara-caranya sendiri. Dan bahkan di lukas 12 sampai ayat, lukas 12, ayat 11 sampai 12, kalau kita melihat pada kalimat terakhir, sebab pada saat itu juga, roh kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Jadi, janganlah khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membelah dirimu. Ayat ini sangat menguatkan kita, tetapi bukan berarti kita harus melawan para pemuka-pemuka atau petinggi-petinggi. Kita juga harus mematuhi aturan-aturan yang ada. Tetapi ketika prinsip yang mereka ajarkan berbeda dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, kita harus kembali lagi melihat apa yang Alkitab katakan. dan kita harus menyampaikannya dengan penuh kehati-hatian. Karena di paragraf terakhir, chapter 5, Acts of the Apostle, dia berkata bahwa... dia berkata bahwa kita tidak dituntut untuk menentang kekuasaan. Perkataan kita, apakah dikatakan atau ditulis, harus dipertimbangkan dengan teliti, supaya jangan kita menempatkan diri sendiri pada catatan sebagai mengucapkan sesuatu yang akan membuat kita bertentangan dengan undang-undang atau peraturan. Janganlah kita mengatakan atau melakukan sesuatu yang akan menutup jalan kita. Kita harus maju dalam nama Kristus, menganjurkan kebenaran yang dipercayakan kepada kita. Kalau kita dilarang oleh manusia untuk melakukan pekerjaan ini, maka kita boleh berkata, sepertilah rasul-rasul, silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk berkata-kata, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Nah, untuk penjelasan kita pada malam hari ini dari saya, kira-kira itu yang saya bisa bagikan. Dan sekarang saya bagikan kepada teman-teman yang ingin menambahkan sesuatu atau pelajaran yang didapatkan pada malam hari ini. Oke. Oke, baik. Terima kasih Michelle untuk pembahasan yang sudah diberikan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman semua, kami persilahkan, karena waktu kita masih banyak. Jadi, supaya lebih dalam untuk pendalaman kita malam hari ini, enaknya kalau kita saring sharing. Mungkin dari teman-teman yang lain, memiliki pandangan yang berbeda, bisa langsung dibagikan. Oke. Waktu dan tempat kami persilahkan. Langsung dinyalakan saja, di-unmute saja, mic-nya langsung bicara. Oke, kalau belum ada, apa bisa saya langsung tunjuk saja? Bagi teman-teman yang belum on camera, boleh silahkan on camera ya. biar diskusi ini bisa lebih enak lagi kalau sharing pendapat kita, bukan pendapat kita, pendapat yang kita terima dari pelajaran malam ini. saya lihat di sini ada Bang Jack, ada keluarga Purba, Ingrid. Bang Jack, selamat malam, selamat hari sabat. Selamat malam, Shell. Ada yang ingin dibagikan, mungkin yang belum aku bagikan. Ada sih, sorry ya koneksi gue jelek. Halo. Halo, kedengeran, kedengeran Bang. Eh, udah ilang ya. Halo. Ya, oke, aman. Sorry Shell, koneksi jelek. masih bagus kan. Jadi ada beberapa hal yang saya lihat di sini ya. Di sini kita bisa lihat kenapa Yesus menyuruh murid-murid ke Jerusalem dulu. Karena ya, karena mereka yang yang menyaksikan penyelapan Yesus kan. Jadi ketika Petrus berhutbah, ya itu itu hutbahnya itu benar-benar langsung menusuk. Mereka kan Petrus bilang, kamu sudah lihat sendiri bagaimana kamu menyalahkan Yesus. Dan orang-orang di situ berpikir bahwa pemimpin rohani itu berpikir bahwa dengan menyalahkan Yesus itu semua pengaruh dia hilang. Tapi dengan adanya mujizat yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes ini menunjukkan bahwa walaupun Yesus sudah mati, roh kudus itu tetap bekerja melalui para murid-murid dan melakukan kajapan-kajaipan. Dan malah kadir roh kudus inilah yang membuat pelayanan mereka mujizat-mujizat mereka yang melakukan itu justru lebih besar dibandingkan sebelumnya. Jadi itulah yang saya bisa lihat, kenapa harus di Jerusalem dulu. Dan di sini kita bisa lihat bahwa di Jerusalem justru ada orang-orang yang membunuh Yesus, yang mungkin mengajak Yesus di kawin salib. di kawin salib. Dan di sini Petrus dan Yohanes membuktikan bahwa roh Yesus, pelayanan Yesus itu masih hidup melalui mereka. Itu dulu sementara. thank you Bang Jack untuk tambahannya. Oke, dari teman-teman yang lain, dari Ingrid, ada yang ingin dibagikan? Oke, selamat-selamat semuanya. Kalau dari saya, kita pernah pelajari tentang perumpamaan benih yang tumbuh, eh, benih yang bertumbuh. Dan di sini ini jadi sesuatu contoh bagaimana benih itu yang sudah ditaburkan dan dia akhirnya tumbuh dengan bantuan roh kudus. benih yang Tuhan Yesus selama ini taburkan akhirnya tumbuh. Karena ada dilihat waktu misalnya ketika Petrus selesai berbicara dan kira-kira 5.000 orang sehingga jumlah mereka jadi bertambah. Itu dari saya. Oke, thank you Ingrid. Ya. Ada lagi yang mau menambahkan sebelum saya tunjuk? Kalau masih belum ada yang menambahkan mungkin dari aku sendiri mau menambahkan ya. Jadi ini pembahasannya sangat menarik kalau kita lihat bersama ya. Dari awal waktu ketika mereka masuk ke dalam gerbang indah. Ketika mereka masuk ke gerbang indah mereka bertemu dengan satu orang. Nah, sampai ceritanya Petrus bilang emas dan perak tidak ada padaku yang ada padaku akan kuberikan kepadamu. akhirnya dia berkata-kata dengan menggunakan Yesus, nama Yesus Kristus dan akhirnya orang itu menjadi sembuh. Nah, kalau kita coba ingat kembali ketika kita belajar bersama ketika Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan. Kan waktu itu murid-muridnya sempat juga menyembuhkan orang yang kerasukan juga. Tetapi oleh karena mereka tidak percaya sampai akhirnya semakin marah orang yang kerasukan itu dan Yesus akhirnya menegur mereka kan murid-muridnya. Dimana imanmu? Kenapa kamu tidak percaya? Kamu selalu bersama-sama dengan aku tetapi dan seterus-seterusnya. Nah, itu. Tetapi di sini ada satu hal yang sangat menarik dengan perkataan seperti itu ketika dia menggunakan dalam nama Yesus Kristus maka orang itu sembuh. Sekarang kita ambil poinnya begini ketika kita di sisi Petrus atau kita di sisi Yohanes apa yang terjadi ketika kita melihat orang itu benar-benar sembuh? Pasti ada satu hal pride pribadi dalam diri kita yang membuat kita bilang oh ternyata Tuhan luar biasa dan ya kita memang memuji Tuhan Tuhan luar biasa tapi ada kesenangan pribadi dalam diri kita oleh karena Tuhan Tuhan sudah bikin aku punya kuasa seperti ini tapi enggak kalau kita baca lebih jauh disitu mereka tidak meninggikan diri mereka tetapi mereka bilang semua ini adalah kuasa oleh karena Yesus Kristus yang telah kamuaniaya mereka menceritakan mereka menjadi saksi Kristus dan mereka tidak menjadi saksi dirinya mereka sendiri nah dan kalau kita lihat lebih dalam lagi kesana waktu dilihat dari orang-orang Saduki dan yang lainnya mereka melihat yang tadi sempat disinggung oleh Michelle ketika mereka melihat apa yang pernah terjadi sama Petrus ketika Petrus takut mati atau mungkin dengan murid-muridnya yang waktu Yesus ditangkap mereka hambur kesana kemari tidak tahu ke arah mana nah mereka lari nah itu yang dilihat dan itulah yang terjadi karena ketika kita menerima roh kudus kita akan menyangkal dirinya kita dan kita tidak lagi takut sama yang namanya tapi kita harus kembali lagi kalau kita pakai kekuatan kita pasti kita tidak sanggup kalau kita di posisi mereka dan kita tidak ada roh kudus pasti kita bilang aduh Tuhan aku tidak sanggup aku mau dibunuh karena kita hidup dalam daging kan tetapi ketika kita bersama-sama dengan Kristus ketika kita memiliki rekan-rekan sekerja kita yang support kita berdoa bersama-sama secara berantai dan roh kudus itu ada bersama-sama dengan kita dengan kerendahan hati pasti kita akan dimampukan untuk hal-hal seperti itu jujur kalau kita dengar-dengar dari teman-teman kita mungkin yang mati martir kalau kita pikir-pikir kalau kita di posisinya mereka kita sanggup tidak tidak sanggup pasti pasti berat karena kita masih menggunakan akal sehatnya kita pikiran kita bukan pikirannya Kristus atau roh kudus tetapi ketika kita diubahkan maka yang tadinya kita menggunakan pemikiran kita sudah bukan lagi pikiran kita tetapi pikiran Kristus yang tinggal di dalam kita sehingga kita dimampukan ya itu sih mungkin tambahan dari mungkin dari yang lain terima kasih Kak Nael untuk tambahannya oke saya melihat disini ada keluarga purba mungkin ada yang ingin dibagikan kepada kita malam ini atau pelajaran yang didapatkan oke sepertinya belum ada siap makasih oke dari David Fong ada yang ingin ditambahkan silahkan oke pelajaran yang banyak poin malam hari ini sebenarnya tapi saya cuma mau ada satu poin tentang cerita ini jadi tokoh dalam cerita di kisah parasul 3 dan kisah parasul 4 sampai yang ke-31 ini dua tokoh utamanya salah satunya adalah dua tokoh utama yang menyembuhkan adalah Petrus dan Yohanes nah kita lihat latar belakang siapa itu Petrus dan Yohanes ini saya akan sedikit melebar Petrus sama Yohanes adalah nelayan mereka punya latar belakang nelayan jadi unik saya sering bertanya-tanya kenapa Yohanes pilih nelayan dia dari sepertiga dari murid-murid Yohanes adalah nelayan empat orang Petrus Yakobus Yohanes Andreas empat orang itu adalah nelayan jadi sepertiga dari murid Yesus adalah nelayan kenapa Yesus pilih nelayan dibandingkan dengan beberapa profesi yang lain banyak profesi pada saat itu tapi kenapa nelayan sepertiga bahkan jumlah yang cukup banyak diantara para murid lalu saya mulai selidiki-selidiki kebetulan tokoh di sini Petrus dan Yohanes punya sedikit latar belakang jadi di ayat 4 ayat 13 kisah rasul 4 ayat 13 itu karena keberanian mereka dan mereka menjawab para imam-imam mereka yang menyidang mereka waktu itu mereka tidak bisa jawab lagi apa argumen dari Petrus dan Yohanes lalu apa yang mereka katakan ayat 13 ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar ini ditekankan orang biasa yang tidak terpelajar heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus nah saya banyak baca-baca baca tentang budaya atau mengenal budaya tentang orang pada zaman Yesus jadi waktu zaman Yesus itu kira-kira pekerjaan lain apakah sama seperti pekerjaan sekarang jadi ada satu nubuatan di Yeskiel 47 atau 10 itu Nabi Yeskiel melihat bahwa di nanti di laut kaca di tepi sungai yang digambarkan sebagai surga itu ada banyak selain nelayan jadi ada banyak selain nelayan di surga profesi penjala ikan nah kira-kira apa sih keunggulan nelayan lalu saya bilang apa sih keunggulan jadi kadang-kadang kita melihat nelayan seperti sekarang kelemahan kita adalah kita melihat nelayan pekerjaan yang seperti sekarang mereka pekerjaan yang yang dalam tanda kutip sering dipandang apa dipandang enteng dan gak ada saya gak pernah dengar cerita-cerita orang penyelayan jadi persepsi kita tentang nelayan ternyata berbeda dengan nelayan pada saat itu nelayan pada zaman Yesus adalah orang-orang yang khusus orang-orang yang sendiri mereka gak banyak karena cuman orang-orang yang di tepi galil yang menjadi nelayan jadi pekerjaan nelayan itu di zaman itu bukan pekerjaan yang mainstream karena mayoritas mereka banyak petani nelayan itu hanya beberapa orang jadi pekerjaan nelayan adalah pekerjaan yang unik lalu saya coba selidiki kenapa Yesus menjari nelayan berhubungan dengan pelajaran malam hari ini karena kebetulan dua tokoh ini adalah nelayan kenapa Yesus menjari nelayan kalau kita perhatikan pekerjaan nelayan pada saat itu nelayan itu pergi melaut dia berani biasa menghadapi tantangan jadi walaupun alam kurang bersahabat badai dia gak penakut gak pemalas dan lain-lain jadi nelayan itu orang punya karakter kalau kita baca buku Desire of Ages itu ada Ellen White secara spesifik menulis tentang nelayan di halaman sekitar 250 Ellen White menulis tentang seperti apa nelayan itu nelayan itu adalah orang-orang yang rendah hati mau belajar dan bahkan punya kemampuan alaminya ketika menjalankan kehidupan sehari-hari bahkan ketika mereka dilatih diri wimbing mereka bisa lebih hebat daripada orang-orang pada zaman itu jadi ada banyak karakteristik nelayan yang sebenarnya bagus termasuk malam hari ini yaitu berani berani menghadapi tantangan berani menghadapi badai berani takut gagal waktu nelayan pergi mereka pergi kosong perahunya dan gak tahu di cerita di buku Matthius Markus Lukas cerita Yesus semalam-malaman nelayan gak dapat apa-apa bahkan nelayan itu berani gagal jadi pekerjaan nelayan adalah sangat relate dengan pekerjaan penginjil kita harus punya jiwa penelayan jiwa berani gagal berani menghadapi tantangan apapun resiko yang ada di depan lalu pekerjaan nelayan nelayan itu pekerjaan malam jadi satu-satunya pekerjaan pada zaman itu yang dilakukan malam cuma nelayan gak ada pekerjaan lain kalau sekarang ada nurse ya ada prakis yang bekerja sampai malam tapi zaman itu cuma nelayan ya pekerjaan malam apa maknanya nelayan bekerja dalam kegelapan dalam kegelapan untuk menarik jiwa nelayan biasanya kalau pekerjaan di malam dia bawa lampu saya gak tahu dulu lampunya kayak gimana tapi nelayan-layan sekarang yang bisa dibawa sehingga menarik ikan itu supaya mendekat jadi dia harus membawa terang sendiri untuk di tengah kegelapan laut di tengah kegelapan laut dia harus membawa terang itu sendiri itu profesi nelayan dan ada poin-poin lagi yang saya suka dari nelayan adalah nelayan itu bentar fleksibel jadi kalau dia gak dapat disini kalau dia lempar jaringnya gak dapat disini dia bisa pindah ke sebelah sini atau dia bisa pindah tempat kemana aja fleksibel beda dengan petani kalau petani gagal disini dia akan sulit berpindah-pindah tapi nelayan bisa punya ladang yang luas sekali dan yang menarik juga adalah nelayan itu adalah punya konsentrasi yang tinggi open-minded konsentrasi tinggi mau diajar fleksibel dan saya gak gak pernah saya melihat nelayan bekerja sambil buka Facebook atau sambil pengen-pengen HP di itu pekerjaan yang sangat fokus dan butuh konsentrasi dalam penginjilan sebagai kita bilang kita mau jadi penjala manusia dalam penginjilan sama seperti Petrus dan Yohannes kita penuh fokus dan harus punya karakteristik seperti nelayan yang di dalam cerita ini itu poin saya malam hari ini yang saya mau tambahkan dari agak sedikit melebar tapi kebetulan tokoh di dalam kisah pasal 3 dan 4 ini adalah nelayan thank you oke terima kasih David untuk tambahannya ya Kak Tiltra oke terima kasih untuk kesempatan yang diberikan ada 2 poin yang ingin saya tekankan yang pertama Kuesar Kudus sangat terlihat sekali jauh-jauh berbeda dimana sebelum dan sesudah sebelumnya Petrus rela menyangkal Tuhannya setelahnya Petrus rela mati demi Tuhannya jadi kayak kalau sampai roh kudus bisa sedemikian itu berdampak kepada Petrus apakah roh yang sama juga akan memberikan dampak seperti itu kepada kita sekarang ya bisa cuman tergantung dari kita 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 percaya enggak sama hal itu karena kalau dari kehidupan Petrus sendiri ini suatu hal yang sungguh 180 derajat yang awalnya tadi pembicara udah bilang bahwa dia takut mati tetapi sekarang malah kayak itu kisah para Rasul 4 ayat 19-20 kan mirip-mirip Yosua kan as for me and my house we will serve the Lord habis itu kalau kisah para Rasul 4 ayat 19 whether it is good or not to believe in God or man you judge but as for me jadi tergantung dari kita sendiri ya apakah kita percaya kuasa roh kudus itu nyata atau enggak tetapi disini buktinya udah jelas sekali kalau kehidupan Petrus saja sendiri terjadi suatu hal yang sangat berbeda 180 derajat dari kehidupan dia sebelum hal itu terjadi makanya oke enggak makanya dan yang kedua adalah the power of planting seed tadi Ingrid sudah singgung tapi yang mungkin kadang kita lupa di pengalaman kita atau mungkin kita discourage adalah pada saat kita menaruh benih atau pada saat kita menabur benih kadang kita terlalu fokus di hasilnya di saat itu juga contohnya kalau kita ada acara atau revival meetings kadang kita menjadikan hal-hal yang terlihat sebagai tolak ukur yang mana kalau hal-hal tersebut masih tidak sesuai dengan ekspektasi manusia pada umumnya kita bilang kegiatan itu gagal dan sebagainya tetapi disini dibilang bahwa waktu di Lukas 12 ayat 11-12 kata-katanya itu keren sekali apabila baca aja lah dari 11-12 Lukas 12 ayat 11-12 apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah dan kepada dan penguasa-penguasa janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu sebab pada saat itu juga roh kudus akan menyengajar kamu ya memang betul karena pada saat itu mereka sudah dipenuhi dengan roh kudus kisah para rasul 2 tetapi kondisinya itu jelas atau syaratnya itu jelas syaratnya itu ada di kisah para rasul 1 syaratnya itu apa mereka jangan kemana-mana dulu tinggal dulu di Jerusalem dengar dulu apa yang Tuhan Yesus bilang setelah itu roh kudus turun baru mereka akan bisa bersaksi di Lukas 12 ayat 11-12 jadi pengalaman saya di tahun 2017 atau berarti 2018 di tahun 2018 kami pernah mengadakan Bible study kelompok Bible study dan di tahun 2018 tersebut ada banyak pekabaran yang diberikan pernah kita coba membawakan pekabaran tentang health reform tetapi waktu mau lihat teman-teman ini kayaknya nggak mungkin masuk akal maksudnya dari kondisi mereka dan lain-lain kayaknya pekabaran ini nggak bakal diterima tapi yaudah kita sharing aja pengalaman dan lain-lain itu di tahun 2018 akhirnya di tahun 2020 3 hari lalu teman saya what's up till saya mau jadi vegan saya nggak habis pikir ternyata yang dibilang itu never underestimate the power of planting seed itu ya nyata ya maksudnya terlepas dari mau berapa lama ini mungkin baru 2 tahun 2018 ke 2020 tetapi tantangan lebih jauh lagi bagi kita adalah apakah kita akan kecewa pada saat kita menabur benih jika pada saat itu juga kita melihat tidak ada respon dari pendengar atau yang mengikuti bagi-bagi kita nggak ada anggukan-anggukan kepala yang menyatakan setuju nggak ada kata-kata amin yang menyatakan mereka mengikuti apa yang kita katakan apakah kita akan kecewa ya di sini Tuhan Yesus kalau baca di Lukas 12 itu perkataannya memang jelas itu kepada murid-murid Lukas 12 Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya jadi memang perkataan ini memang kepada muridnya Lukas 12 karena dengan mata yang melihat ke masa depan dia tahu barang siapa yang membenci kamu dia lebih dulu membenci aku karena dia nggak menerima aku ya itu kan yang dibikin oleh imam-imam dan orang-orang di Sanhedrin waktu itu jadi mari kita jangan menyepelekan the power of planting seed apapun pekabaran itu kita jangan makanya kan pekabaran di Yeremia itu jangan engkau khawatir terhadap muka mereka pada saat kita mengatakan kepegabaran dan habis itu ada orang yang tertawakan ada orang yang anggap remeh pekabaran itu ini kan pekabaran hari-hari kita udah sering dengar apalagi orang Advent sering dengar dengan health reform dress reform dan macam-macam reform yang lain kita sebagai pembawa pesan kita nggak boleh discourage kita nggak boleh kecewa karena suatu saat pekabaran itu akan bertumbuh tetapi saatnya kapan akan bertumbuh itu bukan menjadi urusan kita urusan kita adalah mengabarkan benih itu kapanpun ada yang pembicara yang bilang bahwa you don't choose where you serve you only choose who you serve kita tidak memilih dimana kita melayani yang kita cuma bisa pilih adalah siapa yang kita layani kalau memang Tuhan memilih kita untuk melayani di daerah A, B, C, dan D itu bukan pilihan kita atau kalau memang Tuhan memberikan kepada kita mesej ini ya itu bukan pilihan kita untuk mau menerima atau nggak Ellen White pernah menolak dan dia hampir dia pernah ditegur bahkan sebelum Ellen White kita tahu ada lagi yang satu yang bahkan kita mungkin nggak tahu namanya tetapi ya itulah ada banyak orang yang telah Tuhan gunakan memilih mesejenya atau dia sugar-coated mesejenya tapi pilihan kita cuma kepada siapa kita menyembah bukan di mana kita menyembah atau melayani dan bukan mesej apa yang kita pilih untuk bawakan itu kalau dari saya oke terima kasih Kak Tio ada lagi yang ingin ditambahkan di sini saya belum mendengar suaranya Echon selamat sahabat ini pembahasan yang sangat menarik saya hanya menambahkan sedikit saja yang pertama kalau saya mau lihat kisahnya ini mungkin bisa terjadi pada kita di akhir zaman ini bisa saja terjadi pada kita di akhir zaman ini bisa saja kita ditangkap langsung kita diadili di depan pemimpin-pemimpin bangsa dan kita sudah dapat contohnya dalam alkitab kita sudah dapat jari-jari sama-sama jangan takut nanti roh kudus yang akan memimpin yang memimpin kita ketika kita diperhadapkan dengan kondisi seperti itu ini membuat saya lebih percaya diri jadi lebih percaya diri bagaimana setiap kita akan membantu ketika kita mengalami kesulitan nah sini yang saya sangat menarik di kisah 4 ayat 23 sampai yang ayatnya yang ke 31 ini sangat menarik sekali ceritanya yang di sini kita bisa menjadi posisi kita bisa menjadi dua posisi yang pertama kita bisa menjadi posisi seperti Petrus dan Yohanes dan yang kedua kita bisa memposisikan diri kita sebagai teman-teman mereka nah yang sini saya bisa menarik pelajaran yaitu ketika kita mengalami suatu masalah jangan kita mempendam sendiri jangan kita pendam sendiri sini saya dapat contoh Petrus dan Yohanes setelah mereka mendapatkan masalah itu setelah mereka dikeluarkan karena terbukti mereka tidak ada yang untuk bersalah mereka menceritakan kepada teman-teman jadi bukan hanya mereka berdua yang diam-diam saja untung kita tidak dipanjara untung kita tidak ini ya tapi mereka menceritakan kepada teman-teman nah kita juga harus memposisikan diri kita seperti itu ketika kita mengadapti masalah dengan kita berdiam diri saja aduh saya hanya saya mendapatkan masalah ini jangan kita tanggung sendiri saja tapi kita harus menceritakan kepada orang-orang yang kita percayai ya dan itu pasti Tuhan akan tuntun dalam pemikiran kita untuk berpikir bijak orang siapa akan kita ceritakan dan di posisi ini kita bisa menjadi di pihak teman-teman apa pihak dari teman-teman Petrus dan Yohanes setelah mereka mendengar berita dari Petrus dan Yohanes mereka apa berseru pada Tuhan atau mereka berdoa apakah kita dalam kehidupan kita jika ada teman kita yang bercerita kepada kita curhat eh saya punya masalah apakah kita mendoakan berdoa bersama-sama dengan dia dalam masalahnya nah itu bisa menjadi jawaban dari kita masing-masing jadi saya dapat mengambil simpulan mari kita jika ada masalah dalam kehidupan kita kita ceritakan jangan kita tanggung beban kita sendiri setelah itu kita berdoa bersama-sama di posisi kita sebagai yang mengalami masalah atau kita yang mendengar masalah dari teman kita mari kita ajak berdoa bersama-sama dan minta tuntutan dari Tuhan itu apa mujizat yang di ayatnya yang ke 30 ayat 30 ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat mujizat jadi jangan takut kalau kita sudah bergantung kepada Tuhan dan kita meminta mujizat-mujizat pasti Tuhan akan apa makanya ayat 31 dibilang langsung goyang itu setelah mentana berdoa langsung goyang mereka dengan tempat mereka berkumpul karena Ruh Kudus kuasa Tuhan terima kasih itu mungkin dari saya terima kasih terima kasih Echon dari Esther dan Sharon ada yang ingin dibagikan ke kita malam ini pelajaran yang didapatkan oke dari Sharon ini Sharon kan ya oke kalau belum ada dari teman-teman yang sudah memberikan pendapat kalau mungkin ada yang ketinggalan dan ingin disampaikan tadi ada yang ketinggalan satu tentang tentang ayat 13 tadi saya udah baca tapi saya lupa jelasin tentang mereka tidak terpelajar murid-murid tidak terpelajar kita perlu ingat dan perlu lihat bahwa zaman murid-murid pada waktu itu adalah zaman kegelapan apa yang dimaksud zaman kegelapan nabi terakhir sebelum Yesus siapa nabi terakhir maleaki itu kejadiannya sekitar 400 tahun sebelum Yesus datang jadi masa waktu dari maleaki sampai Yesus datang itu sekitar kurang lebih 400 tahun nah bayangkan dari 400 tahun itu gak ada nabi gak ada hayal gak ada firman gak ada orang yang menasihati gak ada pemimpin biasanya kan orang Yesus butuh pemimpin atau butuh hakim gak ada zaman itu jadi kita bayangkan sekolah-sekolah pada zaman itu zaman-zaman itu zaman penindasan politik jadi Roma berkuasa dan mereka ditindas secara politik itulah zaman kegelapan dimana jadi zaman murid-murid zaman-zaman Petrus, Yohanes dan murid-murid yang lain itu sebenarnya agak wajar kalau mereka gak berpendidikan kenapa? karena pendidikan sekolah pada zaman itu sekolah-sekolah itu tidak ada sekolah nabi-nabi sekolah-sekolah pada zaman itu sekolah-sekolah yang bisa di zaman bisa dibilang sekolah-sekolah yang tidak alkitabia jadi kata tidak terpelajar itu beda dengan kata tidak terpelajar sekarang jadi poin dari kisah Rasul 4 ayat 13 itu kita jangan melihat cara pandang kita sekarang melihat cara pandang waktu alkitab zaman dulu jadi walaupun tadi Ellen White menulis di buku Desire of Ages walaupun murid-murid gak terpelajar tapi mereka punya karakteristik punya kriteria kriteria punya perilaku yang sangat terbidik rendah hati mau diajar open-minded fleksibel dan banyak lain-lain lagi jadi terkadang ini Yohanes kisah 4 ayat 13 ini mirip kejadiannya dengan Yohanes 9 ayat berapa ya Yohanes 9 ayat 23 kisah orang buta waktu orang buta itu disembuhkan orang-orang parisi tanya eh interogasi kepada dia lalu orang buta itu jawab-jawab berdasarkan apa yang dia alami tapi orang parisi kesal dan gak bisa banta lalu dia bilang eh kamu ini orang berdosa kamu sejak lahir sudah berdosa jadi orang jadi orang parisi atau imam-imam kalau udah kalah berpendapat mereka akan secara personal menyerang nah termasuk murid-murid Yohanes dan Petrus ini diserang secara personal eh kalian itu gak sekolah padahal kita lupa bahwa sekolah pada zaman itu bukan sekolah eh sudah bukan sekolah yang baik karena latar belakang yang tadi kita boleh dapat dicerita itu yang jadi bukan berarti tidak berpendidikan tidak punya tidak punya pengetahuan atau tidak punya karakteristik yang eh mulia itu poin poin saya terima kasih saya juga ada satu ternyata di kisah per Rasul 3 ayat 11-12 dia bilang karena karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes maka seluruh orang banyak sangat keheranan sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang sebu-serambi Salomo Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata hai orang Israel mengapa kamu heran tentang kejadian itu ini bahasa Inggris dia bilang why do you marvel at this jadi perkataan Petrus ini seakan-akan mempersepsikan sesuatu bahwa hal ini harusnya terjadi seperti biasa maksudnya hari ini harusnya biasa aja tidak ada yang perlu diherankan dari hal ini untuk mana seseorang itu bisa disembuhkan it should have been regular for you itu yang Petrus mau bilang kan sebenarnya nah ada pembicara yang pernah khotbah dia bilang the contents of the Bible are not for admiration they are for imitation isi di dalam Alkitab itu adalah bukan supaya kita wah bagus sekali ya cerita Yesus dia bisa bikin mujizat dan lain-lain tetapi itu untuk kita imitasikan jadi pada saat kita datang ke gereja kita mendengar testimoni oh puji Tuhan saya sangat terberkati ya itu itu adalah salah satu hal yang lain dari testimoni itu tapi hal yang lain adalah hal tersebut bisa terjadi di diri kita tetapi kenapa hal tersebut kita harus merasa penuh kagum kepada orang lain sedangkan roh kudus itu diberikan sama kepada kita semua itu hal yang sangat ironi ya kalau kita datang ke gereja kita sangat menganggap seseorang pada saat dia membawakan suatu khotbah atau pada saat dia membawakan kesaksian dalam lagu atau di kesaksian dalam kehidupannya kita menganggap oh puji Tuhan terberkati sekali hidupnya kehidupan orang itu menjadi terberkati kita juga bisa menjadi terberkati tetapi faktanya sekarang apa faktanya sekarang adalah Petrus ngomong kepada orang-orang itu bilang kenapa kalian harus seran seperti ini seakan-akan itu keluar dari dirinya sendiri bahwa dia ingin menyembuhkan orang dan dia mau orang lain itu percaya bahwa orang ini sembuh karena saya tetapi kan sini dia tekankan bukan karena saya yang menyembuhkan tetapi karena Yesus dengan kata lain kalau dia bisa bilang karena Yesus yang menyembuhkan otomatis kita juga bisa bilang hal yang sama kehidupan Anda terberkati karena Yesus kehidupan saya juga bisa terberkati karena Yesus makanya kata-kata itu jelas the contents of the Bible are not for admiration it is for imitation kita harus membaca Alkitab memposisikan dimana kita lah yang menjadi orang di dalam hal itu membaca peristiwa bagaimana Yesus menenangkan angin dan badai dan kita wah bukan main ya fakta yang lebih mengerikan lagi adalah kita mengomentari murid-murid ah murid-murid ini orang yang gak percaya kok bisa ya mereka ada di ada di dengan Yesus terus abis itu mereka gak bisa percaya itu fakta yang sangat ironi karena coba kalau kita berhadapan dengan Yesus langsung atau ada di posisi murid-murid waktu itu kita juga yang nanti akan menjadi bahan cerita oleh orang yang membaca cerita itu jadi hal yang paling menarik disini adalah apa yang dimaksudkan oleh Petrus ini sebenarnya orang-orang lain itu bisa dapat cuman fakta bahwa mereka masih terlihat heran ya bisa kita aplikasikan kepada kita dan waktu kita membaca ayat 12 ini kalau saya secara pribadi ya itulah pokoknya kita jangan terlalu heran dengan apa yang terjadi di dalam Alkitab kita harus posisikan diri kita sebagai orang yang berada di dalam cerita itu itu mungkin terima kasih oke mungkin ada satu tambahan terakhir dari teman-teman teman terakhir eh teman dikit sel ya jadi tadi baru baca lagi di kisah parasul 3 ayat 7 itu menarik kenapa ya karena di ayat 6 Petrus bilang bangkitlah dan berjalanlah tapi yang kita lihat berikutnya ini menarik kenapa karena Petrus gak hanya melihat saja tapi dia memegang tangan orang itu dan membentunya berdiri oke memang kalau kita lihat di gereja sekarang kita masih belum ada yang memiliki karunia untuk menyembuhkan tapi kita mempunyai pengabaran informasi kesehatan dan ini adalah suatu cara gimana gimana kita dapat menyembuhkan orang-orang oke tapi salah satu kelemahan kita ya dalam hal informasi kesehatan itu kita terlalu fokus pada informasi oke benar kan oh kita bilang oh makanan gitu gak bagus halo bang Jack koneksinya ya bentar kita tunggu sekitar satu menit nah oke silahkan sorry sorry kareksi jelek contohnya lagi kan di Indonesia kan banyak perokok kan kita di Indonesia itu banyak-banyak perokok terutama yang remaja sekarang tambah meningkat tetapi di Uni itu gak ada hotline buat berti merokok kemudian di gereja-gereja apakah ada di Jakarta yang mulai hotline untuk berti merokok gak ada yang kedua salah satu keperluan lain suicide prevention atau pencegahan pencegahan bunuh diri sampai sekarang itu belum ada hotline untuk suicide prevention dimana orang kasih counseling untuk menghentikan suicide jadi ini salah satu perlambahan kita kita lebih suka hal-hal informasional atau hanya kasih informasi aja kayak tadi gimana kita sering bikin kesehatan kita sering bikin program-program contohnya perlambungan berhenti merokok itu kebanyakan hanya parade atau pawai itu aja tapi kita sebagai gereja sangat jarang memegang tangan mereka dan membantu mereka untuk berdiri jadi itu yang bisa saya pelajari dari situ bahwa terkadang itu gak cukup kita hanya bilang bangun yang berjalan tapi kita juga harus beralih memegang tangan mereka dan membantu mereka berdiri terima kasih Bang Jack untuk tambahannya baik sebelum saya akan mengembalikan kepada MC jadi kalau saya simpulkan kembali pelajaran pada malam hari ini dengan tambahan-tambahan dari teman-teman bahwa kita harus peka untuk mengabarkan injil kita harus peka dengan apa yang ada di sekeliling yang ada di sekeliling kita apa yang mereka butuhkan dan juga jangan menganggap remeh dengan yang namanya planting seed dan the power of the Holy Spirit dalam mengabarkan injil itu sangatlah dibutuhkan bagi masing-masing kita untuk diberikan kekuatan dan keberanian untuk mengabarkan injil dan ketika kita sebagai orang berdosa ingin bertobat kita harus mempunyai iman dan juga percaya kepada Tuhan dan kita lupakan semua dosa-dosa atau kita jangan melakukan kembali dosa-dosa yang kita lakukan selama ini dan untuk memberitakan injil juga kita harus dengan kerendahan hati dan fokus kepada Tuhan bukan mengabarkan injil supaya orang melihat siapa saya dan ketika kita ingin mengabarkan injil juga kita harus speak dengan apa yang seharusnya kita bagikan tetapi harus penuh dengan ketelitian atau dengan hati-hati yaitu dengan juga berdoa agar supaya ketika kita mengabarkan injil tersebut yang bisa rebuk mereka itu bukannya menutup jalan untuk membagikan further kebenaran malah orang-orang tersebut akan semakin lapar dan haus akan kebenaran yang kita bagikan dan siapa saja dapat memberitakan injil bukan berarti hanya petinggi-petinggi atau yang belajar secara advance yang bisa memberitakan namun kita pun dari level 1 sampai level tertinggi kita ketika kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan maka Tuhan akan memberikan roh kudus bagi kita untuk menyebarkan injil yang adalah tujuan utama mengapa kita ada di atas dunia ini Matius 28 ayat 19 sampai 20 terima kasih banyak teman-teman untuk tambahannya silahkan Kak Nel oke baik terima kasih Michelle do selamat menikmati